Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau makeover beberapa paspor dan barang di rumah aku Jika kalian penasaran ada barang apa aja yang mau aku makeover Simak videonya sampai habis ya Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku Agar aku lebih semal lagi untuk bikin videonya Selamat menonton Enjoy Jadi barang yang mau aku makeover itu adalah lemari Dan beginilah kondisinya Dan sebelumnya memang sudah pernah aku kasih wall sticker Cuman ini sudah rusak karena memang namanya barang itu ada masanya ya Maka dari itu barang harus tetap selalu dijaga dan dirawat agar awet Dan bisa berfungsi sebagaimana mestinya Dan untuk warna sticker yang aku pilih Tetap aku pilih warna putih Karena sesuai dengan warna furniture aku yang lain Yaitu perbaduan warna putih dan coklat Oke ini sudah selesai dan beginilah hasilnya Dan next yang kedua ini mau aku makeover Taman indoor aku Ini bukan makeover besar-besaran sih Karena aku cuma nambahin kayak list gitu Dan ini untuk listnya aku pakai vinyl sticker Ini harganya murah banget Cuman Rp6.000 aja per piecesnya Dan untuk vinylnya ini aku potong jadi dua Sesuai dengan ukuran sebelumnya ya Kenapa aku tambahin vinyl ini? Karena yang disebelahnya ini kan masih kosong Dan ini mau aku tutupin semua biar terlihat lebih rapi Dan yang ketiga aku mau makeover kamar aku Jadi ini dia kondisinya untuk wall foamnya itu Kayak sudah ada gelembung-gelembungnya gitu Dan jelek banget Maka dari untuk step pertamanya ini aku potong-potong Dan aku mau ratain Untuk permukaan wall foamnya agak rata Dan next ini mau aku potong-potong juga Untuk wallpaper stickernya ini aku pilih warna putih Agar kamar aku terlihat lebih cerah aja Ini untuk ukurannya sudah sesuai dengan list atau garis-garis yang ada di wall foam aku ya Dan langsung aja ini aku tempelkan untuk wall foamnya Jadi guys memang penting banget buat kita untuk selalu memperhatikan segala hal yang ada di rumah ya Jadi apabila ada sesuatu yang memang terlihat sudah mulai rusak dan butuh diperbaiki Itu maka cepat-cepat segera mengambil tindakan Apabila masih bisa diperbaiki maka segera diperbaiki Tapi kalau memang sudah benar-benar rusak Barang itu juga bisa kita ganti dengan barang yang baru Jadi harus bisa memaksimalkan fungsi dari barang tersebut Jadi harus benar-benar bijak mengambil keputusan untuk membeli barang apa aja yang benar-benar dibutuhkan Kadang kalau kita tidak berpinggir panjang untuk membeli barang Itu bisa jadi barang yang kita beli itu tidak berguna dan itu sayang sekali Daripada kita membeli barang-barang yang kita inginkan saja dan ujungnya tidak berguna Lebih baik budget yang digunakan itu kita donasikan ke orang-orang yang lebih membutuhkan Oke di step terakhir ini aku mau rapiin dulu untuk spray dan bantalnya Dan finish Dan beginilah hasilnya jadi terlihat lebih rapi dan luas ya Tentunya karena aku pakai warna yang lebih cerah Dan aku suka banget sama hasilnya Semoga video ini juga bisa menginspirasi buat kalian Agar selalu merawat dan menjaga barang yang kalian miliki Agar tetap terlihat awet dan rapi ya Oke sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa untuk subscribe channel aku Agar aku lebih smart lagi untuk bikin videonya Dadah See you next video Bye bye selamat menikmati